Pemirsa PJ Gubernur Horizon meresmikan Rumah HK atau Tulo Kalimantan Barat di Jalan HK Kabupaten Kuburaya Jumat pagi dengan kuningkan semua bangunan dari tanah dan batu tanpa menggunakan plaster, Rumah HK Kalbar menjadi ikon wisata budaya, simbol keberagaman, kerukunan, serta toleransi antar suku dan etnis. Peresmian dilakukan PJ Gubernur Horizon Jumat 11 Oktober 2024, Rumah HK atau Tulo Kalimantan Barat ini terletak di Jalan HK Kabupaten Kuburaya. Peresmian dihadiri oleh seluruh Ketua HK se-Indonesia, Forkopimda, dan sejumlah tamu undangan. Satu di antara hal menarik dari Rumah HK Kalbariyak ini, penggunaan bahan bangunan semuanya dari tanah dan batu asli tanpa menggunakan plaster. Hal ini sesuai dengan makna dari Tulo itu sendiri, yaitu bangunan bertingkat yang terbuat dari tanah. Untuk batu bata yang digunakan berasal dari Kelimantan Barat, khususnya kota Singkawang. Keunikan ini diakini akan menjadi salah satu destinasi wisata, baik wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara. Rumah HK Kalbar pun menjadi ikon wisata budaya, simbol keberagaman, kerukunan, serta toleransi antar suku dan etnis. Sebagai salah satu suku terbesar di Kalbar, sudah tentu keberadaan Rumah HK menjadi ikon sekaligus. Kebanggaan bagi masyarakat, khususnya warga Tionghoa. Di Kalimantan Barat itu suku yang terbesar ya, kalau dari Tionghoa, begitu juga di Nusantara saya kira ini suku terbesar. Dan saya terima kasih kepada suku HK yang ada di Kalimantan Barat ini, mereka membangun rumah HK atau Tulo ini ya. Dan ini merupakan suatu simbol, saya harapkan menjadi simbol kerukunan antar suku dan etnis di Kalimantan Barat. Dan menjadi simbol persatuan kita untuk semua ini, semua suku di Kalimantan Barat, bahu-membahu pembangun Kalimantan Barat yang kita cintai. Rumah HK ini tidak hanya akan menjadi bangunan bersejarah yang indah, tetapi juga akan menjadi tempat penting untuk mendokumentasikan dan melestarikan budaya Tionghoa, khususnya budaya subsuku HK di Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Kuburaya, Muhammad Panji melaporkan.